Di era milenial, semua orang tak bisa dipisahkan dengan media sosial. Tak hanya sebagai pemberi informasi, media sosial juga efektif sebagai ajang untuk eksistensi agar tetap kekinian. Bahkan, bayi yang baru lahir saja sudah memiliki akun pribadi di media sosial. Namun, siapa sangka jika bintang sinetron Malaikat Cinta, Reski Aditya, baru memiliki akun media sosial pribadi sejak 2 bulan lalu dan dibiarkan begitu saja alias kosong melompong. Ia pun terang-terangan menyebut dirinya sebagai orang yang anti media sosial. Apakah ini wujud untuk menjaga keeksklusifan dirinya? Sekarang sih sosial media ada tapi aku juga tetap gak aktif gitu loh. Jadi yaudah, kemarin saya sempat dibuatin, yaudah aku jalanin, aku yang pegang tapi emang aku jiwanya gak bisa kayak gitu gitu. Jadi ya susah juga dipaksain. Udah lama banget gak main, terus kemarin baru dibuatin, baru 2-3 bulan lalu lah. Dan sekarang susah juga kalau misalnya aku dipaksa upload-upload ya, gak bisa juga gimana. Kenapa? Gak bisa emang. Apa ya? Apa ya? Bukan gue aja gitu. Ya ada yang nyuruh buat, aku yaudah mau gak mau. Dan dia dibuatin yaudah, aku pegang ajarin sedikit. Tetap aja, oke ngerti, cara pakenya ngerti tapi gak pengen gitu. Dan gue juga males ngebukanya juga, jadi yaudah emang ngebukakan gue aja gitu. Banyak hal yang bisa diraih dari media sosial, misalkan saja menjadi endorsement dari sebuah produk komersial. Walau sadar penghasilannya jauh berkurang dari sahabatnya yang menjadi endorsement, itu tak membuat Reski latah. Reski justru tetap pada pendiriannya yang anti media sosial. Namun, apa reaksi Reski ketika foto-foto pertunangannya dengan Razor Patricia, beberapa hari lalu itu justru diposting oleh sang kekasih di media sosial? Banyak sih, banyak banget. Tapi ya gimana lagi, emang gak bisa gitu. Kalau dipaksain juga jadi aneh gitu, nulis kata-kata juga aneh gitu. Jadi yaudah. Ya gue, sementara gue juga jarang posting ya gimana caranya mau endorse kan. Ya gak gimana. Ya gak bisa ya itu rezeki mereka dan emang itu bukan bidang gue aja gitu. Keuntungannya, jadi gak tau orang mau ngomongin gue apa sih. Terus orang mau ngomong apa kayak hatersnya juga mau ngomong apa juga gue gak peduli. Karena emang gue gak tau gitu. Jadi mendingin kayak gitu aja. Kelemahannya itu satu endorse, nah penghasilan ya kan. Kedua, apalagi kelemahannya mungkin agak-agak telat info dibandingin orang-orang yang lain. Pastilah. Tapi ya itu gue, gimana emang bukan gue gitu. Ya udah lah, oke. Thank you bro. Sama-sama. Sama-sama. Bukan enak kabar bagai juga karena tunangan. Ngarang. Ngarang. Dalam rangka ulang tahun ke-28, SCTV kembali menyelenggarakan Jembatan ASA. Salurkan bantuan Anda lewat rekening BCA, Jembatan ASA 28 Tahun SCTV. Dan jangan lupa untuk saksikan terus hotshot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Dan saya Jasi Michelle Tungbel mohon pamit untuk diri. Semangat untuk menjalani hari ini. Sampai jumpa. Hai kawan pandanglah ke depan. Kau lihat ufuk fajar harapan. Kita hidup dalam persahabatan. Kita melangkah menuju kemenangan. Matahari bersinar mengerang. Meninari cipta-cipta gembira. Malam ini datang. Jangan lupa inginirkan. Mei jamaikan T session. Meninari cipta-cipta gembira. Saya sudah menerima kasih.